Masih nge-DJ kan ntar kalau lagu tadi PRD? Ya enggak lah. Udah gak boleh ya? Lebih keproduce lagu aja. Lagunya tentang apa tuh? Ayo tentang orang lagi mabuka semara lah. Kirain lagunya tentang ini, tentang apa? Apa? Merdeka dan bebas. Bukan lebih bebas dan merdeka sih, lebih sadar dari hubungan toxic. Hubungan toxic, jadi menurut Ridho Ilahi hubungan dengan dinar kan itu toxic. Karena sebenarnya baru sadar dari awal hubungan bukan seorang dinarnya yang berubah. Tapi inilah asli sifatnya. Emang sifat apa sih yang kamu gak suka dari Diner Candy? Udah baru sadar kalau dari awal memang hubungan ini di set untuk settingan sama dia. Gue gak percaya. Udah percaya. Nah mobil, mobil itu gimmick. Ideannya itu. Dan walaupun udah gak tau efeknya ternyata jadi si Ridho dibeli mobil yang kayak gitu. Ya lu juga ini juga si Dodol juga ya. Namanya sayang. Bener kata orang cinta itu bute. Ridho Ilahi. Kutus dari Diner Candy udah berapa bulan sekarang? Ampere tiga bulan. Ampere tiga bulan. Dicalonin jadi anggota DPR. Insya Allah. Itu gimana ceritanya sih dok? Bisa ada yang mau mencalonkan jadi anggota DPR. Partai politik ya. Jadi dapat dari orang juga gitu. Dia dok mau gak kalau terjun di dunia politik. Tapi kan dok kurang tau banyak tentang pengetahuan di sana. Itu kan bisa dikuliahin, diajarin. Oh dok gak masalah. Dok paling suka sesuatu hal yang dok belum pernah. Maksudnya belajar gitu. Karena kan belajar update diri itu kan gak ada batasannya. Karena ayo udah bilang kan. Yaudah rencana mau dimana. Ini karena Diner Candy-nya apa karena Ridho-nya nih? Gak ada hubungannya sama Diner Candy? Aku semenjak putus yang terakhir sama Diner Candy itu udah kayak. Ini loh kalau udah tahap yang kayak mantan-mantan aku sebelumnya. Yang dimana tahap itu udah kayak. Lu mau nyungsep, lu mau nikah sama si A, si B, si C. Gue udah gak peduli gitu. Perasannya udah kayak gitu. Tapi ini koneksi dari Diner Candy itu bukan? Bukan. Pasti. Ntar katanya kan ada yang klaim wah nebeng nama doang. Gak ada. Dia mah beda bendera malah. Oh pate politiknya beda. Beda. Kok masih berhubungan dengan perfilman. Dia udah boleh diajarin loh jadi anggota DPR mesti ngapain gitu. Baru tahap mempersiapkan kayak surat kesehatan, kejiwaan, riwayat Rido, bla 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 gitu. Jadi kalau partai ini nanti misalnya menang di pemilu gitu ya, dapat suara banyak. Rido sebagai salah satu kandidat yang untuk dicalonkan ke DPR RI ya berarti ya. Iya, tapi Rido nyalon ke Dapil Sumbar kok. Oke. Jadi DPRD dong berarti? Iya DPRD. DPRD. Terus, emang ngerti apa lu sama politik? Lu urus sewek satu aja gak bisa. Itu gimana urus negara? Banyak udah urus 150 juta, 360 juta tuh perempuan. Nggak, hal yang simple aja kayak gini nih. Kenapa Rido mau masuk? Karena menganggap, wah pertama Padang itu banyak dengan orang punya jiwa seni yang banyak banget. Dan Rido pengen mengangkat kayak jiwa seni di orang Sumbar itu semuanya. Dan wisatanya tuh keren banget kok. Pantahnya bagus-bagus ya? Iya. Kenapa Sumbar itu belum bisa berkembang seperti Bali? Itu yang banyak pertanyaan dan mesti diulik gitu. Berarti Rido mungkin nanti di bagian yang khusus pariwisata seni sih. Rido pengen mengangkat seni ya. Karena penyanyinya keren-keren apa lagi sekarang? DJ, DJ. Hah? Masih ingin DJ nanti kalau lagu tadi PRD? Ya enggak lah. Udah gak boleh ya? Lebih ke produce lagu aja. Oke. Lagunya apa, dok? Lagunya apa, dok? Yang super hitnya deh, yang jagoannya apa nih? Love. Love. Lagunya tentang apa tuh? Ya ada kayak latin-latinnya. Ya tentang orang lagi mabuka semaral. Bukannya lagi baru putus cinta mas bikin tuh lagu? Nah kan kalau putus cinta emang hidup sampai situ doang. Oh gitu ya. Kirain lagunya tentang ini nih, tentang apa? Apa? Merdeka dan bebas gitu ya. Sekarang saya sudah bebas. Bukan lebih bebas dan merdeka sih. Lebih sadar dari hubungan toksik. Hubungan toksik. Jadi menurut Ido ilahi hubungan dengan dinar-dinar itu toksik. Iya. Menurut Ido ya. Karena sebenarnya baru sadar dari awal hubungan sampai sekarang itu baru sadar bukan seorang dinarnya yang berubah. Tapi inilah asli sifatnya. Dan itu Ido gak sadarin. Dan terakhir Ido baru sadar. Ini sifat dia. Bukan dia yang udah berubah karena gak sayang atau apa. Ini sifat dia ya. It's okay, gak apa-apa. Kita kan punya apa ya? Emang sifat apa sih yang kamu gak suka dari dinar candy? Ido baru sadar kalau dari awal memang hubungan ini di set untuk settingan sama dia. Dinar candy hubungan ini hanya settingan buat dia? Gue gak percaya. Gue gak percaya. Gue gak percaya. Kalau itu gue jamin gue gak percaya. Dia tulus cinta sama lu. Gue gak yakin. Dia nangis di depan gue bener-bener nangis loh kalau gitu. Cewek gampang nangis. Iya sih. Gak kayak bini gue ada jarak dulu. Apalagi itu. Aduh, gue belum pernah ngeliat ya. Pernah syuting. Jadi setelah darahnya minta kayak gini. Bukan dinar ya. Ini kita ngobrol ini banyak banget cewek yang bisa. Aku minta hitungan ketiga ya. Yang kanan dulu baru kiri. Itu bisa loh. Nangis. Nangis. Jadi kamera dari sini. Cewek cowok? Itu cewek. Kalau cowok susah. Ngeri juga ya. Tapi selamanya cewek-cewek nangis sama gue tuh bohong juga tuh jalan-jalan. Nah gak tau. Eh cewek-cewek maksudnya? Banyak lah dulu. Aduh. Ini tadi kami nih? Pernah waktu itu di coffee bean. Banyak orang. Ada perempuan nangis. Kan kita juga malu juga ya. Aduh, teriak kok. Gak tau ini aku. Kamu hidungnya merah. Ini ngertanya begitu kan sih. Aduh. Di depan umum lagi. Ya gak semua mungkin. Gak semua. Tapi Dinner Candy menurut Ido menganggap hubungan ini hanya sebagai settingan belaka. Ido menganggap dia di hubungan ini hanya untuk gimmick dan settingan dia biar dia naik lagi. Gimmick dan settingan doang biar dia naik lagi. Gue sih gak percaya kalau itu beneran. Karena Ido itu ngerasa kayak gitu. Tapi gue gak tau kalau terakhir-terakhir ya. Yang jelas dari awal dia dicinta. Itu gue liat kok. Bener deh. Menurut gue. Kalau sekarang gini ya. Tapi gue juga sering diboongin perempuan sih. Jadi mungkin juga gue salah. Tapi kalau gue liat dari dia ngomong. Nanti suka curhat juga gitu. Dia berdiri dengan cinta loh. Bukan mendramatisi. Jadinya apa namanya. Membuat sesuatu. Kita ketemu waktu itu dia emang lagi kena kasus. Bahkan tim dia sendiri. Kameramen dia sendiri yang ngomong. Kalau dimanapun dia hadir di Youtube. Itu bakal jadi monitasinya kuning lah. Kalau orang-orang Youtube tau gitu loh. Dan beberapa produk itu di cancel sama dia. Sehingga dia membutuhkan sosok laki-laki, pacar. Nah dan melihat hubungan itu waktu kita pertama kali bikin Youtube viewsnya gede. Gede. Ya. Yaudah. Dia membuat. Bukan berarti gak cinta. Iya dong. Gini kenapa udah bilang. Viewnya gede. Dapat. Misalnya ya. Dapat endorsean lebih banyak. Tapi kan itu konsekuensi logis dari kalau artis pacaran. Bukan berarti dia gak cinta dong. Ya kalau dong ngerasa apapun yang udah dijalanin selama ini. Dibandingin dengan hubungan-hubungan Idho sebelumnya. Idho bisa bilang. Oh ini gak cinta ini. Ini pemanfaatan. Liner candy memanfaatkan Rido ilahi. Rido yang ngerasa. Bukan kebaliknya. Enggak. 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 Contohnya manfaatin apa dok? Ya mungkin dengan status gitu. Bahasanya punya cowok, punya status gitu. Jadi endorsean lebih banyak gitu misalnya gitu. Ya kan karena hubungan-hubungan kita yang aku anggap real itu kan Banyak entah tawaran apapun atau rejeki yang berdatangan. Untuk di nargen untuk aku. Dinargen ini bukan tipe yang materi lah dok. Hah? Masa sih? Maksudnya tipe materi? Tipe materi sih enggak. Tapi menganggap semua pakai materi. Enggak juga. Dia hubungan sama gue baik. Padahal gue bukan kayak bos-bos teman-teman dia yang lain yang bisa ngasih dia. Satu hal yang gue enggak suka dari dia. Beda di mulut. Beda omongan. Beda sama yang dikerjakan. Misalnya dia ngomongin gue jelek di belakang. Nah. Dia enggak ngomongin gue jelek di belakang. Dia suka marah-marahin gue sih lebih tepatnya. Misalnya kayak gini dia punya teman. Aku enggak suka temenan sama dia. Inilah dia. Dia itu kan simpenan. Blah-blah-blah. Tapi dia tetap menerima pemberian dari si cewek itu. Ya kok dikasih barang? Gue dikasih barang sama musuh. Gue juga gue terima. Ya maksudnya jangan diomongin. Ngerti enggak? Aku anti loh dikasih barang-barang dari penghasilan jual diri. Emang dia bilang gitu? Iya. Dia anti terima uang dari hasil penjualan jual diri. Walaupun itu temannya yang jual diri. Tapi itu setelah diterima juga. Aku banyak sih kok. Kamu ada temannya yang jual diri. Siap aja dong. Kamu ngelepon dong dong. Aku juga tahu. Banyak sih kok. Bahkan yang kayak dulu waktu dia kena kasus sempat curhat. Dibilangnya dulu adalah sahabat dekat dia. NM. Masa dia ngejelekin aku. Ini ngeri ya ini ya. Ini soalnya mengarah ya. Sampai akhirnya. Aku tuh di depak sama si YouTube itu. Eh abis itu. Dia malah dekat kan. Nih. Oh emang tipuannya kayak gini. Dan banyak hal kok. Banyak hal. Jadi bukan 1, 2, 3 aja. Maksudnya tuh. Itu apa ya namanya. Ya bukan mendramatisi lebih ke. Ini aslinya ini. Misalnya aslinya A. Dia bisa bikin B, C, D. Tapi kan anggap aja. Contohnya kayak politik ya. A. Saingin sama B. Jadi presiden. Tadinya musuhan. Terus gak tau nya lama-lama. Malah jadi gabung partai yang ini. Kayak main. Partai ini gabung ini. Yang tadinya gini. Tadinya njelek-jelekin ini. Terus gak tau nya diikut jadi temenan. Jadi banyak banget. Jadi kayak gitu wajar. Kalau itu sih baru nemuin pasangannya kayak gitu. Bukan. Dalam hal politik mungkin ya. Dalam hal. Politik mungkin. Dalam hal bisnis mungkin ya. Bisnis mungkin. Nah ini kan dalam hal. Pertemanan. Bisnis kan. Emang itu bisnis. Pertemanan itu yang tadi yang jual diri. Jual diri. Terus dikasih hadiah ya. Ah tetep diambil. Gak dikasih lagi. Gak dikasih lagi gak ditemenin. Masa sih. Gue gak pernah ngasih hadiah dinner candy. Tapi dia selalu baik sama gue. Ya gak tau. Ya koko kan gak tau aja di belakang. Bukan cuman di belakang. Di depan yang gue suka diomel-omelin sama dia. Tapi. Tapi gue tau. Dia pasti tetep. Menganggap pertemanan ada. Persahabatan sama gue ada. Gue bukan tipe yang. Ya istilahnya dia kan kadang-kadang. Kalau lagi nge-DJ bisa dapet berapa puluh juta. Apa namanya. Apa sih namanya. Nyawel gitu kan. Iya nyawel. Tapi kan dia sama gue gak pernah. Gak pernah. Apa-apa. Kadang. Kadang ya walaupun dia marah-marah mulu nih. Gue minta tolong sama dia. Tolongin lah yang ini. Boleh lah yang ini. Ya dia masih mau bantu. Banyak kok. Bahkan kenapa. Ido bilang ini hanya semua. Cuma settingan. Dampak ke nyokap juga ada. Yang kayak waktu di Bali. Ternyata dia ngebeli baju itu hanya untuk konten. Terus pernah dia nge-DJ di Padang. Tanpa sepengetuan Ido nyuruh nyokap datang. Nyokap udah nyetir sendiri. Malam-malam datang. Nemanin dia. Dan dia sibuk live. Terus kan nyokap nge-chat. Mama lagi sama Diner. Terus. Mama bro. Nggak Diner lagi sibuk live. Mama pulang aja. Digitu. Dicuekin. Gila nyokap gue. Itu masih pacaran ya maksudnya. Terus. Yang kayak gitu. Pernah ke Solo. Ke Solo datang. Nyusul dia untuk. Nge-DJ. Jam 2 kita nyampe. Nah sekarang. Untuk DJ sekelas dia. Pasti udah disiapin dong. Ngar jemput mobil. Apa salahnya sih ngejemput kita di. Apa namanya tuh. Di tempat kereta itu terminal ya. Stasiun. Stasiun. Beda salah ngobrol. Salah ngobrol. Ini enak sama. Beda lah yang nge-same kereta. Itu jam 2 kita nggak dijemput. Akhirnya kita naik. Ya mungkin dia lagi. Ini nggak concern kali. Lagi nge-DJ. Lagi apa. Lagi santai kan performnya. Performnya itu besoknya. Ya mungkin dia lagi. Oh bukan nge-DJ. Dia lagi syuting untuk trans TV. Bukan. Jadi dia di hotel kok. Iya maksudnya mungkin dia lagi nggak kepikiran. Nggak. Itu nelfon. Kamu nggak jemput gitu. Ngem 2. Oke lah kalau dicapai. Nggak bisa jemput. Kan ada si asistennya. Si Ajay. Gue juga kadang-kadang selalu suka nggak sensitif gitu. Salah gini gue. Terus gue dihajar pas pulang. Ya udah. Itu kan begitu. Lebih keperasaan aja ya. Maksudnya nih. Lu nggak peran. Nggak dong. Lu udah jemput gue dong. Kenapa lu nggak ngomong kayak gitu. Kelar. Nggak. Ada udah bilang nggak bisa dijemput. Aduh itu kan mobilnya punya yang itu. Oh. DJ sekelas di. Untuk sekelas dia. Udah disiapin mobil. Tapi nggak bisa dijemput. Oke deh. Itu karena masih sayang ya. Ya lu baper sih. Kalau gue jadi lu kan. Bisa kales. Kalau jemput doang. Kalau seandainya iduh. Nggak masalah. Masalahnya ada mama. Kalau lu lah. Simpel. Maksudnya kan melanggung. Bisa kalesnya ada emak gue gitu. Bawa kali mobil ke sini. Kan bukan tipe yang kayak. Ini ada mama aku loh. Enggak lah. Kalau nggak mau yaudah. Mau diapain. Ya itu beneran bodohnya waktu itu masih kecintaan. Komunikasi makanya. Kayak bokap gue kan lagi. Kurang bener-bener lagi sakit lah gitu. Gue karena beneran suka ngomong-ngomongin nih gue. Dia tengokin nape. Ya kadang dia lagi sibuk. Mungkin dia nggak kepikiran. Tapi gue kasih tau. Dari awal berangkat juga udah. Emang nggak bisa dijemput. Ini nyampe nyam dua malam loh. Ya mungkin namanya. Nggak tau ya. Nanti kita klarifikasi sama dinner candy. Tapi kalau dari gue. Gue beneran. Gue nggak pernah merasa dia matre. At least dia nggak pernah matre ke gue. Matre. Ya maksudnya kalau bisnis. Dia nggak minta. Tapi menilai sesuatu dengan materi. Iya. Tapi kadang dia mulutnya doang ya. Terus gue tau tuh kadang-kadang. Ah mau korofi mah begini. Gini-gini-gini. Terus gue kadang-kadang. Ya tolonglah. Bolehlah. Ya udah deh. Apa kok? Maunya apa? Kemarin kan mau konten kan? Ya udah. Apa mau apa? Ini udah oke gitu. Masih ada kayak gitunya dia. Mau gue. Nah kalau masalah makan dibayarin. Waktu kita bikin YouTube. Itu kan udah emang perjanjian. Tapi timnya nggak tau. Dan dia nggak tau kenapa. Nggak berani ngomong ke timnya. Pembagian YouTube itu tuh. Kenapa nggak kalau makan doang? Kenapa lu nggak yang bayar sih dong? 8 orang ada yang bayar. Dan timnya. Ada timnya gitu loh. Kalau lagi ngonten misalnya 8 orang kali berapa? Kita ngomongnya gini. Misalnya nih. Hasil dari YouTube. Misalnya anggap 100 juta. Yaudah 70. Dia 30. Ido. Dengan catatan. Itu udah makan bersama. Nggak? Nggak? Udah gaji si kameramen. Udah masuk di dalam situ. Dan itu timnya nggak tau. Dan dia nggak ngasih tau. Kan timnya mikir. Itu tuh dapet gede dari si YouTube itu. Dan si kameramen editnya itu nggak tau. Kalau selama ini. Itu juga ikut ngebayar gajinya dia. Ya kalau gue sih kan. Ya lu mesti itu dong. Mesti. Di awal-awal ya. Berani keluar duit dikit dong. Ya gini kok. Namanya juga baru bangkit. Ya maksudnya kan kadang-kadang. Gue juga kadang-kadang. Gue lagi bokeh gitu kan. Terus kayak. Lu pergi makan gue baru habis 3 juta. Lu gila. Abis ini gue ngomel gitu. Ya kan kita harus mancing dong bos. Kalau nggak. Nanti nggak dapat order. Nah itu yang. Kan banyak statement yang dia bilang. Kayak nggak pernah dibayarin. Makan berdua. Itu hampir Ido semua bayarin. Kalau berdua. Walaupun dong nggak ada duit waktu itu. Atau belum keluar honor. Ido yang bayarin. Nonton kebanyakan Ido yang bayarin. Nah dia ngomong lah di sosmed. Atau di live. Atau di mana. Kalau semua. Ya dari situ aja udah nilai. Apa yang dia omongin dia itu. Nggak sesuai kenyataan. Ya kadang perempuan kan ngomong ya ngomong. Ya Ido udah ngerti arah ngomongan ini. Untuk mencari simpatik dari orang. Dan orang itu akan membenci. Ido. I don't care gitu. Karena. Soalnya ada penyakit ini dong. KM3K. KM3K. Apa itu? Kata mama kamu kurang kaya. Itu bahaya dong. Kita harus. Kadang-kadang cowok harus. Harus ini dong. Tapi mantan Udo yang paling kaya. Kayaknya dia nomor kesekian deh. Iya. Tapi maksud gue sama cewek kan kita. Ini kan patriarki dong. Susahnya di Indonesia itu masih patriarki. Masih suami. Pria itu masih lebih dominan di sini. Jadi cowok yang mesti. Iya tapi itu pernah menjalankan. Yang itu jauh lebih tajir. Ibaratnya itu orang nomor berapa di Bandung paling tajir. Nggak kayak gini. Ya cuman permasalahannya waktu itu karena. Ido belum dewasa. Dan belum untuk keserius. Jadinya kita lebih kesifat. Tidak ada mempermasalahkan. Oh makan apa. Itu real orang kaya loh. Yang mobilnya nggak ada kredit. Maksudnya? Iya nggak tahu. Bisa aja deh dekatnya. Nggak cuman kalau gue. Ya tetap cowok mesti lebih dominan lah. Iya dominan ketika. Apa dulu dalam hal apa dulu. Iya dulu gue pernah bangkrut kan. Terus gue punya anak kan. Gitu. Terus kan bini gue. Lu punya anak banyak apa gini-gini. Ya memang. Ya memang kewajiban gue. Jadi gue diomel-omelin juga. Ya udah gue mesti kerja. Gue mesti nyari. Karena memang kewajiban gue buat bayar anak gue. Buat bayarin anak gue sekolah. Bayarin bini gue. Salon. Bayarin bini gue. Gue menganggap itu sebagai part of tanggung jawab gue. Kan itu yang kalau lagi nonton. Makan berdua. Yang tanpa asisten dan bla bla. Kameramennya Ido yang bayar. Iya juga sih. Ya mungkin susah waktu itu. Dan selalu dibahas-bahas masalah pemberian kado. Sepatu yang sorry cuman 6 juta kali mahal 7 juta. Dan gue gak tau itu. Kan yang jual temannya bisa aja itu endorse atau apa. Ido kado kan gak pernah dong ngasih tau. Ido nge-transferin 15 juta. Itu kado termahal. Mama doanya dong gak ngasih segitu. Kado termahal yang Ido pernah berikan kepada Dinergenia nilainya 15 juta. Iya. Apa tuh dong? Ido kasih. Aku bingung. Aku punya uang segini. Aku nih terserah kamu mau nambahin buat beli apa. Nih aku transfer. Lu yang berlian katanya si nilai mobil? Enggak lah. Dah mobil-mobil itu gimmick. Ide nya Ido. Jadi waktu ulang. Waktu. Ido mau beli mobil. Aku mau beli mobil. Kita bikin ini aja yuk. Seakan-akan kamu yang beli. Biar sweet gitu. Udo bilang kan. Walaupun. Ido gak tau efeknya ternyata jadi. Wih seri Ido dibeliin mobil yang kayak gitu. Ya lu juga. Ini juga sih dodol juga ya. Namanya sayang. Benar kata orang. Cinta itu buta. Nah mobil itu semua sampai detik ini. Bahkan kalau mau dipakai pengacara atau rekening pembayaran pun. Itu nama Ido semua. Ya sekarang kita membuka-buka semua. Karena gue diem bukan terima salah. Karena gue gak ada. Gak ada waktu untuk menjelaskan semua. Tapi ketika. Sehingga tidur diganggu. Yaudah gue bongkar aja semua. Ada satu kartu as lagi. Kalau berani. Gue buka semua ya. Kau tuh putus. Seminggu. Oke. Masih. Masih berkuar. Dua minggu. Sebulan. Oke. Ini selama doh berhubungan sama cewek. Artis. Ya. Eh gak. Bisa dibilang DJ ya. Kalau DJ pertama kali. Mungkin artis yang lebih terkenal banyak gitu. Doh. Pernah dekat. Kalau udah putus yaudah. Kenapa masih berkuar-kuar. Ini nyari apa. Dan sampai detik ini pun masih ngebahas-bahas. Oh. Berarti ini bukan. Kalau memang dia udah punya pacar. Atau dia dekat sama seseorang. Jadi maksudnya dia belum bisa move on. Ya. Itu rasa itu. Makanya masih ngedumel-gedumel soal ini. Itu kenapa ngedumel. Tapi gue punya bekas pacar. Udah 20 tahun kali ini. Masih ngedumel. Sekarang juga ada lho dong. Dia udah-udah kesel sih kayaknya. Itu sih aneh. Udah-udah ibarat kata ya. Udah kesel sama orang nih. Tapi itu udah lagi sayang nih sama seseorang yang baru. Aduh ngapain gue ngurusinnya. Gak ada waktu. Buat apa gue ngurusin. Untuk dia nyari apa dari berkuar-kuarnya. Oh berarti mencari simpatik. Dan untuk mungkin gak senang gitu. Gak senang dalam arjan. Nih gue kasus nih ya. Ini pelajaran dari gue ya. Jadi gue juga kasus lah. Katanya gue dulu pernah punya pacar namanya A gitu. Dan gue banyak dosa sih sama umum dia. Terus dia marah terus sampai sekarang. Sampai sekarang tuh masih suka ngomong jelek tentang gue lah. Apalah bla 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 gitu. Dia punya versi dia. Gue juga punya versi gue kan. Tapi sampai sekarang gue gak pernah. Ya kalau ditanya doang. Ada orang nanya gue. Eh kata si A lu begini gini gini gini. Gue kadang suka jelasin. Ya kalau dari versi gue ya gitu. Begini. Man terserah lu. Percaya dengan diri apa gue gitu. Gue gak pernah. Gak pernah. Ini karena gue waktu itu mikir kayak. Jelek-jeleknya gue pacaran sama dia. Dulu gue bener-bener cinta sama dia. Jadi gue gak akan pernah mau ngomong hal jelek tentang dia gitu. Ya itu yang lebih baik. Kalau ditanya. Kalau ditanya. Gue bisa. Gak setau versi gue aja nih. Ya gue bagusnya begini. Waktu itu gue ngelakuin tindakan begini tuh. Karena begini. Dan gue juga mengakui semua perbuatan-perbuatan kesalahan gue. Yang cukup banyak gitu sih sebenernya. Sebenernya udah diam dua bulan ini. Bahkan ada yang bilang. Ayo dong Kak bikin klarifikasi. Biar gak dipandang. Aku gak butuh. Aku gak butuh fans yang memihak ke aku. Tau rejeki dari Tuhan. Bla 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 kan. Pingin udah mau bikin berapa kali. Ah entar kasihan dia. Gimanapun gue kan pernah sayang dulu sama dia. Ntar ini oke lah. Tapi lama-lama kok gak diam. Itu udah dua kali loh minta maaf. Kayak aku pingin deh kita temenan baik-baik. Bahkan di hari ulang tahunnya. Pas lebaran itu. Mina Aydin Walpayjin ya. Selamat ulang tahun. Jujur ngeliat dia dekat sama yang bule itu. Itu udah happy. Kayak ih seneng dia sekarang ya. Dia bahagia. Tapi kok masih berkuar-kuar gitu. Kenapa dia gak fokus dengan hubungan dia yang baru. Entah itu nikah. Entah itu apa gitu kan. Maksudnya. Sedikit pun sumpah. Sedikit pun itu gak ada yang ngerasa. Ih ngapain dia jadikan sama itu. Enggak. Enggak ada. Ya mungkin juga kalau perempuan. Kadang-kadang perempuan kalau gak mengeluarkan apa yang ada di dalam benak dia. Kan itu jadi stress toh. Kayaknya dia mendingan dikeluarin aja semua gitu ya. Ya gue gak tau kenapa dia masih berkuar-kuar. Bahkan ada yang bilang. Oh masih cinta kali. Atau masih kesel kali. Ya terus gue harus nikah sama. Cuma mana-mana chat lo. Chat lo terakhir mana? Udah lo hapus gak ada. Gue bohong lah. Beneran. Paling ngirimin itu doang. Tapi lo minta maaf. Ngirimin apa? Serius udah doang hapus. Yang minta maaf. Terus abis itu kan setiap tanggal berapa. Mobil lo bayar kredit. Kan nih doang transferan doang kasih liat dia. Oh soalnya pake nama dia? Hmm pake nama itu doang. Jadi pake namanya Dinar Candy. Karena kan yang Ido jual rumah. Itu kan belum ditukar namanya. Jadi kan belum. Belum bisa kredit lagi. Kalau misalkan kredit lagi. Waktu itu kreditnya pake nama Dinar Candy. Makanya digimikin seakan-akan Dinar Candy beliin mobil. Iya ide-ide. Bukan ide-ide. Iya iya iya. Yang apa lah buka-bukaan aja lah. Ya udah sekarang. Udah tiga bulan putus. Udah berapa perempuan dong. Tolong dong di spill lah dong. Oh korban-korban selama tiga bulan terakhir ini. Sempat ada yang deket, mengenal. Yang kemarin Ridho barusan pergi itu siapa? Perempuan pertama kali yang Ido ajak ketemu dan nonton. Yang pendekatannya lebih dibandingin yang sebelum-sebelumnya baru ini. Siapa namanya? Adalah. Fotonya. Coba kasih lihat dulu fotonya aja. Gue gak kasih taruh di. Kaming sun di tempatnya kokoh. Gak gitu aja. Kaming sun. Yang kemarin nonton kan. Gantingan tangan gak? Kita udah deket dan bakal. Pertanyaan gue cuman lu gantingan tangan apa gak? Gantingan tangan. Peluk. Iya. Pulang cium kening. Enggak. Cium pipi. Lebih nombor. Cium bibir. Gak, gak, gak. Apa dong? Sebatas pegang tangan. Karena kita... Jadi waktu dipegang dianya gimana? Iya... Kita lebih banyak ngobrol sih kok. Karena bukan dia... Lu gak lu kan kena gunanya sih yang simpel-simpel ya? Enggak, karena ya mungkin karena bukan... Ih, apa asin nih cowok gitu gak? Bukan artis gimmick. Oh artis. Bukan artis. Oh bukan artis. Bukan artis gimmick yang gila gimmick cari sensasi biar dapet produk. Atau dia bukan artis. Dia... 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 Biasa mahasiswa. Pernah kuliah di luar negeri. Usaha. Ntar, mahasiswi. Mahasiswi, ya mahasiswa. Mahasiswi. Pernah kuliah di luar negeri. Sekarang kuliah lagi. Lebih ke usaha sih. Oh pengusaha. Ya. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Di bubur. Enggak. Gimana nih? Enggak bisa. Enggak bisa dipandung. Kalau penasaran nanti. Aduh-aduh rasanya kayak gimana sih dong ganding tangan cewek pertama kali gitu dong. Seneng banget gak dong? Nah... Kok ganding tangan cewek pertama kali setelah putus. Enggak maksudnya kan kalau kenalan sama cewek. Terus suka. Terus waktu ganding pertama kali kan nyetrum-nyetrum gitu gak sih? Lucu kok. Beda karakter. Oh beda. Dia beda karakter. Jadi dia ini lebih ke... Malu. Malu jalan sama lu? Bukan. Lebih ke malu. Jadi kayak... Duh pegang tangannya. Dia ngomong kayak gini. Aku grogi tau kak. Aku tuh ngefans sama kamu sebenarnya. Kayak gitu. Oh jadi fans kamu? Ternyata. Yang dulu kenal di Alphamart. Yang dulu kenal di Alphamart. Enggak bukan. Enggak bukan. Lagian emang kenapa dengan karyawan Alphamart. Kalau jodoh-jodoh karyawan Alphamart tukang pasca, tukang pasca, tukang pasca, tukang pasca, it's okay. Kok kok ngejatuhin satu profesi sih dengan... Gue gak ngejatuhin. Gue nanya yang dulu karyawan Alphamart. Gara-gara ada. Gara-gara ada statement yang ngomong karyawan Alphamart. Jadi kenapa dengan karyawan Alphamart gitu? Tadi nada gue biasa aja kan. Gue nanya karyawan Alphamart. Bukan Gopo, ya siapapun yang ngejatuh satu profesi itu gue udah setuju. Ah lu aja baper. Enggak. Orang kan juga statement doang. Yang dulu deket sama lu, yang karyawan Alphamart. Itu kan statement. Itu kan omongannya si doi. Karena udah macem-macem. Ya kalau jodoh-jodoh misalnya tukang Alphamart, Indomart, tukang suami water, it's okay. Kenapa? Ya gak apa-apa ya. Dia hidup bebas yang penting jatuh cinta ke dia. Ya itu dia. Yang penting lu bisa memberikan dia kehidupan yang bagus. Nah benar. Nonton kemana yang bayar siapa? Nonton yang bayar? Hidup lah. Oh gak bagi dua? Eh bukan deh. Karena yang ngebeli itu si Mas Irfan sama Kori. Jadi dia tapi yang belanja Hidup makan. Oh. Ntar komplain lagi. Dari selama perempuan yang Hidup kenal. Yang komplain entah itu dari orang kaya, orang tajir, apalah profesi macem-macem. Kayaknya baru dia doang. Yang kemarin. Yang kemarin mantan ya. Ya kalau gue juga dulu waktu jaman susah ya, gue pernah di komplain, gak bayar, bukan gak bayar sih. Maksudnya kayak patungan, akhirnya pas putus dia komplain misalnya ya gitu. Bahkan kalau kita berhubungan dengan orang luar, bukannya ada sistem kayak lulu gua-gua ya. Di luar kan gak patriarki ya. Bukan, misalnya kalau gak salah dari pacarnya teman kita tuh, si Ratu. Ratu kenapa lagi dia? Tapi dia pernah ngomong. Jadi kalau sistem bule itu kebanyakan kayak gini loh. Bule gak harus, bule gak harus cowok bayarin. Itu maksudnya. Tapi tetap masih banyak cowok yang bayarin, cuman dia gak harus. Iya, jadi kayak misalnya kita bayar sendiri-sendiri, atau misalnya hari apa dia, hari ini dia gitu kan. Karena saya pernah dia ngobrol si Ratu. Ada yang kayak gitu, bule emang bebas. Ada yang cewek bayarin tuh gak apa-apa orang di sana rumah. Rada-rada. Cuman maksud gue, kalau di Indonesia kan lebih patriarki gitu. Jadi makan di mana, makan di mana? Di Senayan Park. Oh, dari Cibubur kan nontonnya? Iya. Terus dibawa ke Senayan Park. Emang gajian. Pesan gue suruh kesini, lu gak mau lu ya. Lu bilang mau nunggu trik, apa? Gajian, kita janjian mau podcast. Pagi, eh, dibalas. Orang kan dimana-mana. Gara-gara perempuan loh. Tuh mana nungguin semua tuh, staff gue tuh. Eh, calling-an itu dimana-mana sehari sebelumnya kan. Ini baru ini calling-an di detik itu. Enggak di detik itu ya. Jam 12 gue bilang, jangan lupa jam 2. Oh, mungkin pas lagi baca. Terus lu pergi sama cewek. Enggak. Lagi ciuman loh ya. Iya, mungkin. Enggak lah. Enggak, gue liat fotonya aja lah. Enggak. Gue gak spill kemana-mana liat fotonya. Tapi ini bener-bener bukan artis, bukan apa-apa. Bukan. Terus? Surprise buat semuanya. Tapi serek. Dia lebih kalem, lebih tenang, lebih dewasa, lebih... Lebih dari siapa nih? Itu lebih bisa tukar pikiran. Lebih dari siapa? Kenapa ada kata lebihnya? Lu kan bisa cuman ngomong. Ya, dibandingin yang terakhir. Dia ini dewasa. Oh, dibandingin yang terakhir. Enak lagi misalnya kalau misalnya kita bertukar pikiran untuk bisnis, dia itu yang bukan ngasih ide doang atau pilihan, tapi lebih ngasih semangat. Semangat sama solusi gitu mungkin ya. Misalnya, aku lagi gak semangat nih. Ini-ini ditunda-tunda terus. I doang semangat. Wah, langsung semangat lagi. Umur 28 dia kira-kira. Kalau yang dulu kan umur apa? 28? Enggak. Bawah 30 lah. 24? Ada lah. Ah, masih bocah pinter. Tapi kalau gue jadi lu sih, gue mendingan nyari cewek umur segitulah. Tapi udah rasa dia pinter. Cuman dia ngeliatin kenapa Do suka sama dia, dia gak ngeliatin kalau dia lebih pinter dari Do. Dan dia punya itu. Gue tahu itu. Punya apa? Dia itu pinter. Tapi dia gak kelihatan soal pinter. Tajir, tajir. Iya. Lu sih orang gitu tajir dong. Iya dong. Udah gitu lu keluar duitmu lu. Jangan ntar lu yang minta dia yang bayar. Pokoknya harus bayar terus. Dia mah jujur-juran. Kalau misalnya, kalau aku ada rezeki, yuk kita jalan ke sini gini. Bahkan dia pernah nanya. Kamu ada uang gak? Kayak gitu. Maksudnya dia nanya maksudnya. Dia tahu lah si Kondo gak kayak dulu. Mungkin kalau dulu mau diajar jalan kemana is oke gitu. Iya lu mesti ini dong Do. Dulu gue inget waktu gue SMA ya. Pacaran naik mobil Katana tuh. Itu udah gak ada tuh mobilnya. Itu gue kadang-kadang. Iya tau kayak Jimmy itu ya. Ke rumah dia tuh ngegas bentar. Terus gue injek koplingnya. Biar ngelinding. Biar bensinnya nyampe sono. Soalnya cuma 3 ribu perak. Ngu dulu gue punya duit buat beli bensin. Tapi itu semua gue lakukan supaya gue bisa bayarin dia makan. Walaupun cuma di Bami GM atau apa yang gak. Bukan yang restoran yang mewah atau kayak gimana gitu. Makanan kan banyak dengan harga yang sesuai. Yang penting gue bayar. Jadi kalau lu lagi gak punya duit kita ini dulu ya. Gado-gado dulu deh. Kalau punya duit mungkin baru ke restoran yang lebih mahal gitu. Udah. Cinta nih sama yang ini. Selama ini nyaman sih. Kencan keberapa? Sebelumnya? Sebelumnya kita masih kaku. Oh yuk. Enggak lah. Belum ngapa-ngapain. Kita gak setilat itu. Diklut ketemunya ya jangan-jangan. Enggak. Bohong kamu. Enggak. Jadi? Ya ketemunya di... Ah nanti ujung-ujungnya nyampe lagi kanan. Orang cuman nanya ketemunya dimana. Yang pasti bukan di klub. Dimana berarti? Di sekitar rumahnya lah. Kelapa Gading ya? Iya. Kelapa Gading? Ya bukan. Oh gue tau tuh kalau Kelapa Gading. Eh Kelapa Gading gak sih? Kayaknya bukan deh. Yang di mungkin Gading Villa tuh bukan? Oh bukan. Oh bukan. Itu baik-baik pengusaha juga tuh. Bukan. Kita mau di Kelapa Gading nih. Ada project lah. Belum cekat lah. Ada lah. Tapi kayak seneng banget kan kalau baru-baru kenal cewek. Terus suka-sukaan gitu seneng. Aku yang ambil senengnya sekarang itu lebih bisa ada temen untuk kepikiran. Jadi tiap malam telponan? Ya telponan, cetan. Telponan kayak gini gak? Yaudah ya gitu. Belum. Kita tuh sebenarnya deket tapi masalah penjajakan. Bukan dulu jaman gue pacaran bertambah kali ya. Mau matiin telpon aja kayak le-le-le-le-eng matiin gitu. Beda kali ya. Kalau itu lebih kayak, kita bisnis apa ya? Kita kedepannya gimana ya? Lalu lagi jaman begini ngomongin duit temen dia. Iya nih, biar aku berusaha nanti buat anak-anak kita. Lah, kita kan logika. Lah gue ngapain ngomongin cinta-cintaan kalau bukan gak syukur ya? Apa tuh? Bisa tukar pikiran. Iya, bisa juga sih. Nah nyari pasangan sekarang itu kan nyaman perlukaan itu. Jari pacaran apa nyari konsultan sih? Sama-sama bareng. Dia juga nanti bantuin ya kalau aku bisnis. Promoin. Iya, pastilah. Kapan dia mau datang ke sini? Nunggu dia-dian. Matre. Ini matre ya, setuju ya. Ini matre nih. Gak matre dong. Eh ngomong-ngomong, ini kan berarti malam Sabtu nih? Malam Sabtu. Nggak apa gimana dia? Tadinya mau besok. Malam Minggu. Oh, hari ini kenapa? Dia kan maminya lagi apa gitu? Nggak lah. Dia kan anak rumah yang nggak bisa keluar malam-malam. Dia keluar lama aja dicariin sama orang tua dia. Perawan dong yang ini? Masa aku nanya? Bukan masanya belum menikah atau apa single? Oh iya single. Soalnya kok ngomong perawan? Ya masanya, emang kan mesti menikah dulu baru perawannya hilang dong? Lah kan di Jakarta banyak yang ngeperawan. Itu masih berjaka nggak sih sebenernya itu? Hah? Masih berjaka nggak? KTP. Emang lo, kok ngasih dulu? SMA nggak pakai jari? Enggak. Masa? Tuning ya? Tuning. Apa tuh? Radio jaman dulu kan mesti begitu-begitu. Jadi kapan ini datang ke sini nih? Cantik. Tapi ini cantik dong. Cantik. Molo, seksi gitu. Oh kulit bersih, putih. Tipe Edo kan dari dulu. Oh yang sebelumnya kan waduh gila bodinya. Tapi bukan tipe Edo. Mantan lu nggak ada yang gede kayak gitu kok. Gede apanya sih? Boopsnya. Nah bener kan? Aku nggak bilang deh seksi. Kok nggak bilang boopsnya gede atau gimana? Iya seksi dalam artian koko kan Edo udah tau. Ayo. Seksi kita berbeda. Iya. Kalau yang ini putih, bersih, cantik. Ini kenal kapan? Kenal udah lama. Berapa lama? Dari semenjak pacaran sama yang Ono udah kenal. Jadi lu selingkuh sama dia? Enggak, belum ada apa-apa. Nge-chat sama dia? Cuman kenal. Kenal. Tapi lu godain dari pas jaman pacaran kan? Ngaku deh lu. Ngaku lu. Idu udah putus kan udah nge-DJ udah suruh datang. Di? Ya dimana aja. Dimana yang waktu dia datang? Ya banyak emang ada. Kayaknya gue tau deh. Siapa? Ntar, ntar gue bakalan ini. Ya kalau nggak dihadirkan orangnya kan belum tentu. Hadirkan dong. Awas loh ke channel sebelah lu ya. Enggak, enggak. Sini-sini. Jadi Rindu udah bahagia. Unuk-unuk udah keluar tuh ya. Tadi banyak tuh ya spillnya ya. Nih, aku pengen ngomong nih. Buat Dinar. Aku mantan-mantan aku sebelumnya tuh aku nggak pernah mau musuhan. Aku nggak pernah mau nambah musuh. Kalau memang kita mau putus, baik-baik. Tapi kalau cara kamu nyari produk, nyari kerjaan dengan ngejelekin aku atau apa, ya silahkan. Yang pasti aku pengen kita putus baik-baik, ngejalin hubungan, apa, pertemanan. Kayak Doma Kia, Mayang, sama, ya semuanya lah. Apa ya, nggak pengen punya musuh gitu loh. Dan keselama ini aku diem aja. Tapi kenapa tetap berkuar-kuar? Maksudnya, aku senang kamu udah nemuin cowok mungkin yang lebih baik dari aku. Aku ikut bahagia. Ya, pastilah kalau orang bener-bener sayang, pasti ngeliat orang yang dia sayang itu bahagia segala. Pasti senang gitu loh. Dan berharap suatu saat kita bisa jadi teman atau apa. Kan, apa ya, di Islam aja kita nggak bertegur sampai mutusin silaturami itu kan dosa gitu. Dari akunya, misalnya, aku udah berusaha meminta maaf. Apapun kesalahan aku yang baik aku lakuin. Ataupun yang nggak aku lakuin, atau entahlah apalah menurut kamu itu, aku minta maaf. Dan aku pengen semua baik-baik aja. Udah itu doang sih. Yang pengen omongin banget sama dia nih. Tapi kalau masih berkuar-kuar lagi nggak tahu. Berarti itu emang ada sesuatu. Dia pengen sesuatu apa. Entah mau diundang atau apa nggak ngerti lagi. Yang penting, itu udah selesai. Itu mau ngejalankin hidup. Dan berharap banget sama yang ini. Kalau seandainya bisa nikah, nikah. Kalau untuk balikan. Ketemu baru dua kali, kencan baru dua kali. Nikah mulu, nikah mulu. Apa bedanya? Sekarang dikasih pilihan. Ngejalanin pacaran atau diberi pilihan gambling, nikah. Yaudah, nikah aja lah. Nikah tuh bukan sesuatu yang digamblingkan. Nikah tuh. Ya maksudnya tuh bukan gambling kok. Kayak disurumilih. Gue yakin nih ya. Nah kan dimanapun juga pasti misalnya orang dijodohkan. Pasti keluarganya juga udah research dulu. Yang dijodohin itu kayak gimana. Baik apa nggak. Bener-bener di research dulu. Jangan sembarangan. Keputusan kayak gini kan. Keputusan yang nggak gampang. Seumur hidup kita mau kontrak sampe mati loh sama istri. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan orang yang pacaran tujuh tahun. Nikahnya bertahan. Nggak ada jaminan orang yang baru ketemu sekali. Habis itu langsung bubar. Nih kayak gue mbini gue tiga bulan langsung memutuskan untuk married. Kenapa? Karena gue udah kenal sama dia bertahun-tahun. Gue udah tau keluarganya. Udah pernah ketemu bapaknya. Ketemu emahnya. Masuk rumahnya. Udah ngeliat temen-temen dia siapa ajak. Dia kuliah di mana. Kerjanya kayak gimana. Gue udah tau semua. Jadi ini. Jadi resikonya juga lebih rendah. Karena gue udah tau. Segalanya gitu. Kalau lu. Ya banyak orang tuh menurut gue. Terlalu terburu-buru kadang-kadang. Ngikutin. Ngikutin nafsu. Ngikutin cinta. Ngikutin apa. Ya liat dulu. Lihat keluarganya. Cara bapaknya ngeridik dia tuh kayak gimana. Mamanya sifatnya seperti apa. Kira-kira. Tuhan dapet bayangan. Oh nanti anaknya juga mungkin. Pasti lah. Pasti ada ogrolan kayak gitu. Pasti udah akan ngebilang. Ini diri aku. Ini sifat aku. Ini yang aku punya. Blah-blah-blah-blah. Ini tujuan aku kalau nikah sama kamu. Kan yang penting kan. Setelah nikah tujuannya apa. Kalau tujuannya sama. Menurut Ido. Itu udah pasti akan sama. Ya bagus. Value-value-nya. Yang paling penting tuh value-nya sama. Cara dia memandang uang sama. Cara dia memandang keluarga mirip lah. Cara dia memandang anak nantinya sama. Itu. Nah itu kalau udah punya value yang sama. Menurut gue. Kemungkinan besar lebih bertahan lama. Karena value itu biasanya panjang. Iya tujuan itu ya kok ya. Emosi itu naik turun. Cinta naik turun. Tapi kalau value kan sama. Value. Jadi mau berantemun akan balik lagi. Coba gini. Cara kita memandang orang tua. Itu harus sama tuh. Kalau Rido kan menginikan mamanya. Ternyata dia tidak menghitungkan mamanya. Itu nanti jadi problem tuh. Nggak. Maksudnya misalnya mamanya Rido datang. Misalnya. Terus sama dia. Ah pansi gitu-gitu doang. Misalnya contohnya. Itu kan jadi problem kan. Iya pasti. Nah makanya itu cara value memandang uang. Memandang keluarga. Memandang teman. Memandang hidup. Itu kalau bisa lebih mirip. Menurut gue lebih bagus. Nggak mudah-mudahan lah. Ya bagus deh. Selamat deh Rido. Iya. Akhirnya. Udah resmi pacaran tuh deh? Udah sih. Ntar anak orang lu kibulin lagi. Ini beneran pacaran ya Rido? Enggak lah. Enggak lah. Udah umur udah 30-an ini udah. Udah lewat lah masa-masa kayak gitunya. Buat apa lagi. Rasanya gitu-gitu doang. Ya udah. Diajak sini dong. Nah pasti sabar dong. Ya udah Rido. Sekarang mau jadi anggota. Moga-moga jadi anggota DPRD berhasil. Yang jelas jadi DJ kamu udah berhasil membuktikan ya. Dengan karya kamu sekarang. Udah bisa ngeluarin lagu. 16 lagu nanti. 16 lagu tuh waduh satu album. 12 Mei itu akan keluar lagi. Release lagu ketiga. Lagu original. Ini di luar lagu edit ya. Karena aku udah ngedit dari lagunya Winky. Lagu La Serenade yang dibawain Una. Lagunya ya beberapa lah. Jadi ya. Nah sisi positif yang aku ambil dari si mantan itu ya. Itu. Jadi kayak kerja-kerja-kerja. Jadi yang sisi baiknya yang aku ambil itu. Kalau bisa nongkrong itu ada tujuan untuk menghasilkan. Atau enggak minimal menambah link. Yang kayak gitu-gitu. Ini bukan Rido yang dulu. Nah itu. Ya aku sangat berterima kasih sama dia. Dia membentuk seorang Rido. Yang sebenarnya bukan. Apa namanya tuh. Bukan. Pikirannya uang-uang mulu. Apa namanya. Ngatre. Iya enggak. Maksudnya tuh. Orientasinya duit mulu. Tapi masih bisa aku. Aku tahan. Jadi jadinya orientasinya itu dalam hal positif. Dan itu sangat berguna buat aku sekarang. Ya semuanya pasti ada positifnya lah. Asal kita mengambilnya positif. Tapi aku enggak pernah nyesel kok. Nyesayang sama dia. Cuman. Iya lah. Kan jadi DJ. Kalau enggak ada di rekening kan jadi DJ lu. Enggak juga sih. Wah itu. Itu enggak tahu aja. Bukan. Maksudnya dia memperkenalkan. Jadi gue punya temennya. Dia memperkenalkan guru yang salah. Jadi dong ngebuang duit tanpa percuma. Apapun. Kalau lu enggak ketemu dia. Mungkin dunia DJ belum kebuka. Maksudnya enggak pernah ngeliat. Kalau idung enggak jadian sama dia. Mungkin idung enggak ada keinginan untuk. Gue bisa kok jadi DJ kayak dia. Karena dia menganggap idung enggak akan bisa. Gue barusan ya ada temen baik gue nih. Ya dia ngajak gue bisnis apa segala macam. Ya kita rugilah di bisnis itu. Tapi terus gue mikir kayak. Gara-gara dia mengajak gue di bisnis ini. Gue jadi ketemu temen gue lagi. Si A. Memang di bisnis ini rugi. Tapi gara-gara dia gue ketemu si A. Dapat link baru gitu. Dan kebetulan gue jadi cocok sama si A ini. Kita bikin satu bisnis yang mungkin lebih baik. Daripada bisnis yang kita tutup itu. Enggak enggak enggak? Enggak 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 enggak. Gue selamanya akan berterima kasih sama si temen gue ini. Walaupun rugi. Ya namanya rugi kan kita enggak bisa ngapain kan. Tapi yang ini dapat lebih dari itu. Mungkin bisa lebih dari itu. Jadi makanya. Mahalah untuk sebuah itu. Besar jasanya. walaupun mungkin tidak memberikan apa yang gimana signifikan, tapi waktu membuka pintunya aja, dia membuka dunianya ke dalam jadi kayak, gue kan dibukain di dunia begini gue juga kaget juga kan gue berterima kasih sama dia ternyata banyak peluang lagi lah di luar ini yang kita bisa ini, makanya segala sesuatu di dunia ini tuh menurut gue gak ada yang kebetulan bukan, apa namanya gak bisa kita nilai sepihak ada pepatasian bagus banget gue pernah ini gitu ya ada anak orang desa nih kaya banget, bapaknya kaya gitu ya terus dia ulang tahun dikasih kuda seluruh desa pada ngiri, wah dapet kuda dia gini gini gini, terus jenis kuda dia hari, seneng dia, semua orang pada melihat dia ngiri, eh kudanya gimana jatuh, kudu bro, kakinya patah semua orang desa pada ngomong, ah kasihan dia gara-gara dibeliin kuda dia kakinya patah, tapi gara-gara dia kakinya patah desa itu lagi perang nih dia gak ikut perang, gara-gara kakinya patah terus dia gak ikut perang temen-temennya mati dia gak mati, wow, gimana dia gak mati nih jadi moral of the story adalah lu gak pernah tahu benefitnya ngerti-ngerti, ngerti-ngerti lo terlalu cepat menilai gitu oh, dia berdapat kuda nih wah, seneng semuanya gak atasnya dia patah gara-gara kuda waktu kakinya patah, semua orang udah wah, dia sial gara-gara kuda gak atasnya gara-gara dia mungkin sama dengan makna ini kali ya kayak pepatah yang bilang ketika kita dipertemukan sama seseorang itu pasti gak ada yang kebetulan karena pasti kalau gak untuk ngajarin sesuatu ya entah apa itu pun pasti ada penyebabnya kalau itu dari semesta atau Tuhan dan itu jangan terlalu cepat menilai jangan terlalu menilai misalnya di rekening lagi keluar-keluar misalnya ya sekarang terus lu waduh gini-gini belum betul mungkin juga karena di keluar-keluar itu itu udah berjeki udah ada apa kan dari awal lu juga bilang anti anti ini anti dikenal gara-gara sensasi makanya lu berkarya-berkarya bikin lagu, bikin apa kan bisa aja lu youtube-in tuh siapa yang udah lagi deket sekarang pasti rame rame banget secara manat disinilah iya maksudnya kalau mau iseng bikin kayak jamannya dinar candy dulu pasti bakal rame gitu loh aku lagi nonton nih gak gitu tapi apa gitu buat apa buat aja gak susah jemput disini dulu itu sama aja ngerayunya gitu jangan-jangan disini aja gitu ya dari doa ilahi selamat berjuang pokok pacarnya segera bisa bisa pokok juga nih kita jadi sering di easybar sekarang keren banget nih hampir setiap minggu main disini ya karena emang tempat tongkrongan paling erat di Jakarta easybar easybar and lounge ada di Gunawarwan kunjungnya Ridho ilahi pokok tangan secara jadi pengu sabar tuh baru kali ini launch itu sofanya dari Rosswood langsung loh tuh nyaman udah dilatih ya kayak gini jangan mau pengen endorsan ya iya 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 kalian harus coba beneran salah satu tempat rekomen di Senopati kalau mungkin di tempat lain duduknya gak nyaman kalian bisa datang udah langsung easybar gampang kok ketik buat mama-mama gemoy udah jelas semua ya share Ridho seperti apa tapi kalau seandainya Koko bikin konten sama dia atau pingin penjelasan dia entah apalah itu mau dia nyalahin itu semua atau memang Ridho yang salah emang Ridho yang salah semua sih oke gak masalah Ridho minta maaf Ridho cuma pingin kita emang kutus baik-baik jalanin hidup masing-masing udah gitu loh karena kita kan kenapa Ridho gak berani selama ini ngomong karena Ridho juga mikirin keluarganya dia jadi setiap yang keluar itu kan keluarga Ridho kan juga mendengar gitu kadang orang gak tau lah efek-efek yang tapi jangan dihakimi dulu yang namanya orang masih emosi juga mungkin sekarang lagi berbahagia ya dia seharusnya kalau lagi berbahagia gak perlu dong berkong-kong-kong jadi dia udah punya pacar ya kalau yang udah tau dari para netizen tuh eh dia lagi deket tuh sama yang tiktok yang suka goyang-goyang di tiktok bukan bahas itu ya terserah whatever lah dia kan dari dulu pinginnya boleh ya alhamdulillah dia dapet boleh dia juga ikut senang kalau bisa nikah setepatnya atau yang pasti pasangan dia harus sayang sama orang tua dia karena dia sayang banget sama bapaknya thank you ridhoillahi makasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati